Hai bersiapan membongkar kiriman PCB dari China PCB apa kita lihat kameranya enggak ada yang pegang susah bayar pajaknya mahal bos-bos pajak dan ongkot kirim Rp2.000.000 peratus kita buka satu persatu lapisan safety nya mantap nih oren warna-warna cerah kita lihat wow kelas H tipe HH Rp10.000.000 super mantap ini PCB terbaru ini bos April didesain sendiri digambar sendiri dan kami mencetak sendiri tidak pernah membayar orang lain untuk mendesain bandar power desainnya jelas sangat rapi estetika desain bagus yang mau belajar desain gambar boleh belajar dengan saya belajar bareng-bareng lihat tutorial menggambar amatir sampai profesional siap membantu saya dengan sebisa saya sama-sama belajar kita buka ini ada 50 semuanya 150 pieces ini kurang lebih habisnya hampir delapan juta ini semua 8 juta ya uang campur apanya kita lihat kita lihat M500 kelas AB super bening kualitas sudah sangat bagus bisa membeli melalui facebook atau tokopedia bukalapak bisa whatsapp bisa semua PCB ini dari desain sendiri dan tidak pernah membayar orang lain karena sesuatu yang dibuat sendiri itu menjadi kebanggaan tersendiri power HH ini adalah penyempurnaan dari power yang pernah menjadi juara di tingkat expo sudah berapa puluh piala yang didapat kita menjualnya tidak mahal tidak murah karena biaya cetaknya pun sudah mahal segini segini itu pajaknya sama ngkos kirimnya 2 juta lebih loh tidak main-main jadi mohon maaf itu harga itu saya tidak ambil untung banyak ya karena memang harganya itu dikalkulasi dengan dan biaya pengiriman dan pajaknya sudah sangat mahal kalau bikinnya murah tanpa ada pajak ya kita bisa juga murah tetapi kalau sudah semuanya mahal ya mau nggak mau kita harus ikuti sesuai kita belinya belinya sih nggak mahal iayanya itu yang mahal melayani juga pembuatan PCB melayani juga desain PCB jadi untuk yang mau belajar membuat PCB single layer mau membuat layer bisa saya bantu untuk tutorialnya meskipun anda sama sekali nol tanpa pengetahuan untuk membuat jalan PCB saya siap membantu sampai menjadi profesional untuk sampaian-sampaian sarannya cukup mudah subscribe tonton video sampai penuh dan komen itu lebih bagus untuk yang suka like dan komen itu nanti ada pelayanan tersendiri karena itu tandanya anda mendukung saya dan saya akan mendukung anda jadi sama-sama saling membantu itu akan lebih bagus dan baik tapi dengan syarat komen harus yang sopan harus yang wajar sopan santun itu adalah sifat yang paling baik untuk menghormati sesama oke nanti akan di upload di Facebook cari saja bandar power merangkit penuh dengan ketelitian membuat PCB dengan sangat rapi kita buka satu dulu kita buka satu dulu triple yang hahaha 10.000 gila istimewa bisa diamati desain sangat rapi sangat rapi oke kita karena ini semua PCB nya dua layer ya jalurnya itu atas bawah bukan single layer jadi bukan untuk PCB single layer dua layer itu lebih bagus terus kita lihat seberapa rapi nya gambarannya karena bagi saya itu menggambar PCB dengan jalur-jalur besar itu pantangan bagi saya karena jalur besar itu sebenarnya hanya untuk jalur VCC jalur output dan jalur-jalur sinyal itu tidak perlu yang sampai besar-besar begitu itu justru membuat induksi semakin besar tidak bisa meredam induksi jalur besar itu hanya untuk ground VCC jalur suplai jalur speker seperti ini jadi kita besarnya seberapa itu kita lihat area bidang PCB yang akan digambar sesuaikan dengan wilayah luas PCB nya agar agar semuanya komponennya bisa masuk tanpa tabla-tablaan jalur jalur mepet untuk audio juga berpengaruh bisa saling induksi antara sinyal sebelah dan sinyal sebelah jadi lebih bagus itu dikasih spasi dikasih jarak untuk penebalan jalur speaker dan VCC itu wajib dikasih penebalan seperti ini nah ini fungsinya hanya untuk memperbesar nanti dikasih T0 tambahan itu wajib akan menjadi lebih bagus bagaimana untuk kerapiannya di tempat kami itu membuat power itu bukan power jiplahan karena hasil menjiplak itu bukanlah sebuah kreasi tetapi ya hasil menjiplak kalau kreasi itu tanpa menjiplak kita bikin sendiri dari simulasi dan kita cari solusinya sendiri setelah VCC kita buat PCB dan kita coba harapannya ya agar menghasilkan sesuatu karya karya tanpa menjiplak kalau menjiplak itu maun maaf itu bukan karya dan tidak ada yang harus dibanggakan dari hal-hal menjiplak untuk protektor ini bisa pakai 12 DC maupun 24 DC tergantung dari VCC input yang dipakainya nah disini jika pakai 17CT atau 18CT relainya bisa pakai 24 jika pakai 12CT 15 DC itu untuk resistor kapur 027 ohm kompatibel sih bisa dipakai dari 0,22 sampai 0,39033047 untuk transistor usahakan pakai yang original seperti CE340 CE350 yang ini panjangnya 30 cm ini 30 cm di bayu dan yang satunya ini 35 cm di bayu kita pungkar kita pungkar satu ini tipenya sudah berbeda jadi ini jangan disamakan meskipun meskipun presidenya warnanya seirama atau warnanya sama ini basicnya berbeda kita amplifilnya berbeda nah kami menjual sesuatu itu untuk urusan buat itu tidak ada istilah kita berlepuhan atau kita membohongi konsumen itu sangat menjadi pantangan bagi sana kita menjual itu sesuai realita tidak baik menjual sesuatu dengan iklan yang berlebihan hasilnya 0 usahakan konsumen itu puas membeli barang dari kita dan tujuannya agar lain kali membeli lagi karena sebuah kualitas tidak bisa direkayasa tetapi kalau iklan bisa direkayasa kualitas menentukan segalanya konsumen harus pintar membeli barang Anda ingin belajar mendesain PCB seperti ini bisa saya kasih saya bagi ilmu gratis terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nomor nomor telepon yang bisa dihubungi silahkan nomor telepon saya pribadi 085 2299 22523 bandar power kami memberi bukti bukan sekedar janji ini untuk bandar power itu pantangan menjual sesuatu yang tidak semestinya semua jelas berkualitas terima kasih jadi ini beda power ya kami tidak membeli USB dari orang lain tidak semua desain istimewa 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 share sebanyak mungkin yang sering komen sering like itu nanti saya mengetahui dan akan saya berikan pelayanan khusus karena artinya anda like anda komen itu membantu saya jadi saya akan berbalik membantu anda saya akan berbagi tips untuk menggambar bahasa ini dari mulai yang sama sekali tidak bisa sampai mahir terima kasih wassalam salam sukses salam sukses selamat menikmati